Intro Halo, nama saya Adlar, saya adalah Head Chef dari Maple and Oop dan juga MO Sobong ya, ngaku-ngakunya Head Chef ya Masnya? Oke, perkenalkan dengan saya atas nama Harpan, panggil saja Harpan dari timbar Maple Oak dan MO Manteng Oke, gue tanya mungkin dari Adlar dulu ya MO itu apa dan Maple Oak itu apa? Kok ada dua brand yang berbeda di satu tempat? Oke, kalau dari Maple and Oak sendiri, kita sudah berdiri 7 tahun Sebagai brand, Maple and Oak itu adalah tempat brunch yang lebih casual Dan kita memang fokus pada brunch Dulunya, sekarang kita fokus pada brunch dan all day dining Kalau dari sudut pandang gue, kita MO dan Maple Oak ya? Ada dua kepribadian sih Kalau mungkin dari breakfast, lunch, atau digabung dengan brunch itu Itu kita lebih ke arah Maple Oak Dan untuk minumannya atau be fresh itu kita lebih ke kopi Kopi and mocktail Oke Untuk MO mungkin kita disapnya itu di sore sampai malam Itu lebih ke alkohol, wine, cocktail, and beer Oke, lebih rame mana sih Maple and Oak sama MO? Untuk sekarang sih masih lebih rame Maple and Oak Karena brandnya sendiri kan sudah lumayan lama dan cukup dikenal ya Jadi, seharusnya kita sudah menjadi salah satu top of mind orang-orang Ketika orang-orang ngomongin restoran brunch Jadi, based on existing brand Based on existing brand Ya, kita masih lebih Dan juga, apa namanya, kalau sesuai dari rame nya juga masih Maple and Oak ya Karena ya, karena mungkin orang fokusnya untuk makan Dan juga untuk kopi, untuk nongkrong lebih kayak gitu sih Mungkin kalau adlar, lu kan di dapur Lu di balik layar Sedangkan lu di bar, lu yang berhadapan langsung dengan Gimana cara lu meyakinkan Apa ya, kayak kasih tau ini loh Kita ada MO Yang kita surfing alkohol sampai malam Bistro lah, wine, bistro, segala macam Ke customer, secara customer lu Taunya ini adalah Maple and Oak Oke Untuk memperkenalkan surf ke customer Biasanya kita tuh memperkenalkan ciri khas dari kita Atau MO Contohnya, kita punya cocktail signature Salah satu cocktail signature kita ada MO sour Ada cucumber, ada cucumber spritser Atau yang lainnya Bagaimana cara kita mengenalkan dengan ciri khas kita Dengan rasanya, dengan penampilannya cocktail itu seperti apa Sehingga bikin menarik si customer tersebut Oke, oke Nah, konsep Alter Ego ini Itu berpengaruh sama produk lu? Of course, benar-benar mengaruh Makanan juga Dari style makanannya Beda banget Dari pagi Which itu Maple and Oak Terus ke malam Itu MO Itu benar-benar beda Konsep makanan pagi kan lebih ke brunch Yang family Family style Bukan family style sih Mungkin lebih ke Approachnya lebih gampang Karena target market kita masih banyak keluarga Dan juga lebih ke range umurnya Lebih luas Lebih luas Sedangkan untuk yang MO Kita konsep makanan lebih ke brunch Eh sorry Lebih ke Apa? Wineyables Atau makanan-makanan yang bisa dikonsumsi Atau nyaman dikonsumsi Saat lagi minum alkohol atau wine Oke Jadi ini Smoke Salmon Yang kita Cold Smoke Jadi dia prosesnya itu Gak memasak Benar-benar Apa ya Benar-benar panas Jadi Step pertama tuh Untuk memproses salmon ini Salmon datang fresh Kita gak pake yang frozen Jadi Oh sorry Jadi dia datang fresh Lalu disini juga kita Tambahin ikuran Dia Dominant Banyakan Sedikit asin Makanya kita tambahin Pickled Red Onion Supaya dia ngebantu Ngedorong rasa asem Dan juga sedikit refreshing Lalu ini ada mustard seed Pickled Ini biji mustard yang kita Awet itu Pickled Terakhir kita garnish Sedangkan herbs Sebenernya buat Apa Gak untuk menikmati Wine Biasanya orang Cuman datang Makan Pengen makan aja Itu kita juga ada menu Menunya Kita harus turunin dari menu Maple Itu Asian menu Oh tetep Terus kayak nasi Nasi Barang Amaya bakar Gitu-gitu sih Tapi ngelihat kita Marketnya di menteng Agak sulit lah Untuk Memaksakan Seperti itu ya Iya 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 Jadi kita ada Couple menu yang Beberapa menu yang Kita turunin ke M.O. Supaya bisa Karena ada gitu Kayak orang yang pulang kantor Pengen makan makanan yang lebih nyaman Di mulut Lebih yang Kan kalau Weekdays Orang gak terlalu banyak Minum Alpohol juga Jadi mereka kayak Maunya makan yang berat Yang kayak Makanan nyaman Jadi kita turunin Menu dari Maple Ke M.O. Gitu Oke berarti Terlalu strict Itu tidak menghasilkan uang Ternyata ya Hahaha Lebih kita menyesuaikan Sama marketnya aja Oke Oke Ada ya Bisnis needs money Oke jawaban anda aman Sekali ya tadi Aman Harus dia aman Oke Oke Tadi lo udah nyebut natural wine Dan natural wine itu Ketika gue masuk kesini Lo jadiin botol-botol itu Jadi Apa ya Kehiasan-hiasan dinding lo Iya Menurut lo natural wine itu Gimana sih Eh sorry Sebelum gue tanya Gimana Natural wine itu apa Natural wine Pada dasarnya itu Hasil preventasi dari buah anggur Dengan bantuan ragi Yang membedakan natural wine yang kita punya ini Penggabungan itu kita tanpa ada penambahan Penambahan maupun adisional dari sugar Adisional dari tingkat kasaman Ataupun dari penambahan alkohol Kita itu udah pure dari buah anggurnya Dan alkohol yang kita dapat itu dari pure dari proses fermentasinya dari sebuah anggur tersebut Berarti Selain lo menjual natural wine secara langsung lo juga Apa ya Kayak mengedukasi customer lo ya Kenapa Lo kayak mengedukasi customer lo ya Iya betul Karena natural wine itu Banyak yang masuk kurang tahan tentang edukasi apa sih itu Natural wine Jenisnya apa aja Dan apa sih ngebedain natural wine sama yang table wine seperti biasanya Salah satu yang tadi Natural wine itu tanpa ada penambahan apapun Terkecuali dari ragi dan bahan dasarnya Dari si anggur tersebut Oke Tapi market bicara apa di natural wine ini? Market bicara banyak Bicara banyak apa? Apa yang mereka bicarakan? Market itu dalam banyak yang bertanya itu Atau yang setelah dia tes itu rasa wine nya itu Dia itu lebih light ya dibandingkan yang wine-wine biasanya Karena pada dasarnya itu Si wine itu kita kalau punya jenis itu ada full body, medium body atau light body Kita salah satu natural wine itu lebih light body Alkoholnya itu biasanya itu wine dari 12 sampai 13 sampai 14% Oke Nah mungkin kalau table wine itu berpengaruh alkohol di 14% Karena mungkin ada penambahan Iya Kalau natural wine ini Kalau menurut gue sih kurang berpengaruh Alkohol itu mau 12, 13, ataupun 14% Karena alkohol itu dari fermentasi nya aja Tanpa ada penambahan Jadi bisa disebut itu light to medium body Oke Adler Dari sudut panjang lu yang anak kitchen Lihat skena natural wine di Jakarta Kayak gimana sih sekarang? Kalau untuk skenanya ya Sekarang sih masih berkembang ya Kalau di Jakarta ya Masih mencoba untuk Kita masih mencoba untuk masuk Tapi kayak Kelihatan sih udah banyak banget Yang mulai memasukkan natural wine ke dalam wine list mereka Juga kayaknya animonya juga udah mulai kelihatan Sudah mulai ada beberapa orang banyak yang ngerti natural wine itu apa Sudah ada yang Beberapa yang Mungkin baru belajar juga Maksud bukan baru belajar Baru mengkonsumsi juga disini Mencoba Mungkin ya kalau masalahnya Ya kalau wine di Jakarta Not everybody is a wine drinker lah Kayak mungkin ada yang bisa menerima Ada yang Ada yang ya emang pada dasarnya gak suka wine juga Yang gak balik lagi Itu ya kita harus bisa Apa namanya Membeda Apa Menerimalah Kalau misalkan It's not for me It's okay Gitu loh Tapi Kalau misalkan emang orang yang cocok Biasanya orang akan balik lagi sih Gue udah beberapa Ada customer yang udah balik lagi Nyobain wine-wine lain Ada juga yang stay sama Apa Merak yang mereka udah pernah coba Ya not Gak semua orang berani untuk mencoba Tapi kayak Kita banyak Ngusulin sih Lebih ngarahin Untuk pertama kali Oh udah pernah nyobain Natural wine belum? Sebelumnya Kalau misalkan belum Kita udah punya wine yang bisa diterima Untuk yang kayak First time drinker Atau Misalkan Orang yang mau Punya spesifikasi tertentu pada tasanya Biasanya kita udah bisa meng-cater itu sih Dengan koleksi wine kita Kenapa sih Maple & Oak Dan MO Itu harus punya Dua kepribadian Apakah Apakah konsep yang sangat luas ini Tidak cukup Di satu tempat Atau gimana? Tidak cukup Karena Gini Kita mencoba untuk Mengkerucut Bukan mengkerucutkan sih Lebih kayak untuk Memberitahu Kepada orang yang datang pada saat Dinner time Kalau kita itu adalah Faces yang berbeda Muka yang berbeda lah Kenapa? Karena kita Agak sulit juga Kalau misalkan Menunya jadinya semua ada Karena menurut saya Menu pagi itu Ya emang Cocoknya Untuk Lunch & Breakfast & Lunch Kalau kita Buat pairing sama wine Ya gak cocok gitu Makanya dari segi Kitchen juga Preparation nya kita sesuaikan Makanya kita butuh punya Dua set Time yang berbeda Sorry Dua Kira-kira Konsep yang berbeda Konsep yang berbeda Konsep yang berbeda Kita untuk mencoba Makanya kita coba Kita turun menunya sedikit Biar Pas mereka datang tuh Kayak Gak terlalu kaget Oh kok menunya Fully beda Karena kan kita udah pernah Itu yang benar-benar full beda Gak ada sama sekali Itu beberapa customer kaget Dan yang kayak Oh saya maunya yang kayak gini Gini-gini Jadi kita Sometimes juga harus nge-catter itu Karena udah terlanjur datang Kita gak bisa tolak Yaudah Kita berapa kali Bikinin makanan pagi Karena emang udah Udah pengen banget Makanya Itu sih paling jawabannya Ya kita coba Menyesuaikan dulu Sambil mengenalkan Brand MO ini Mungkin nanti Kalau misalkan Sebisa lanjut Baru kita Bisa benar-benar Dibedain Oke Berarti akhirnya lu yang ngalah kan ya Iya Kita harus mengalah pada uang Kalau itu Mas Kalau gue ya Sudut pandang gue Tentang Dua konsep ini Ya unik sih Selama gue Kerja di tempat yang lain Hanya disini aja Kita satu tempat Punya dua wajah Sebenarnya sih Maple & Op Atau MO Itu sebenarnya MO Sifatan dari Maple & Op Kali secara gak langsung ya Dan Maple & Op itu Sudah lama berjalan dulu Mungkin bisa bertahun-tahun Sudah ada disini Dan kita itu Penambahan alkohol Di konsep yang baru Disebut MO Mungkin kalau untuk pagi Kita fokus itu Khusus be fresh Itu lebih ke coffee Ataupun mocktail Atau non alkohol lah Dan untuk MO Kita start dari sore itu Dikhususkan untuk Alkohol Contohnya ada cocktail Ada wine Beer Ataupun alkohol yang lainnya Pada dasarnya Kita lebih Ikuti kondisional Pagi Kopi Kalau gak ada yang mesin alkohol Kenapa enggak Yang penting kita bisa Mempresentasikan ke tamu Lebih enjoy ke tamu Bikin nyaman tamu aja lagi Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Youtube Yatu Rubber Karetnya A2 Asik Wuuu